Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan video kita kali ini tentang hukum bacaan gunah tapi video yang saat ini anda saksikan kita ingin memperdalam tentang perbedaan hukum bacaan gunah dengan ilm bi gunah ada perbedaan yang sering terjadi ketika kita mempraktekan bacaannya di Al-Quran mari kita bahas oke, ini kita coba kasih case dua bacaan tadi kita sudah sampaikan bahwa gunah itu adalah ketika ada dua huruf nun atau mim yang berharoka tajdid ini juga sama-sama bertajdid yang ini juga bertajdid tapi apakah semuanya termasuk gunah? tidak, tidak semuanya termasuk gunah begitu pula juga dengan yang contoh yang bawah, ini ada mim tajdid ini juga ada mim tajdid tapi apakah ini juga termasuk gunah? bukan nah, silahkan diperhatikan di tanda panah ada non-tajdid ada non-tajdid ini ada mim tajdid ini juga ada mim tajdid apakah semuanya gunah? nah, ini yang akan kita bahas kita perdalam setelah ini yang tanda biru ini hukum bacaan ilm rambi gunah kalau yang tanda hijau ini adalah hukum bacaan gunah bedanya apa? kita kupas lebih dalam oke, sekarang kita masuk ke non-tajdidnya dulu bacaan bacaan wa ma li ahadin il dhu min ni'matin tujaza kalau yang sebelahnya yah sabu anna ma lahu akhladah yang ini adalah ilgham bi gunah kalau teman-teman belum tahu apa itu ilgham bi gunah nanti kita ada kursus tersendiri tentang hukum bacaan non-sukun dan tanwin silahkan dicari nah, ini ilgham bi gunah yang sebelah sini adalah gunah bedanya terletak di ada kata atau ada huruf non-sukun atau tanwin di sebelumnya maka dia termasuk ilgham bi gunah kalau gunah gak ada embel-embel non-sukun sebelumnya gak ada embel-embel tanwin sebelumnya gitu ya nah awal dari bacaan ini sebenarnya gak ada tersdid min ketemu sama nun yang tanpa tersdid min ni'matin tapi karena ilgham bi gunah masuk dan mendengung supaya orang awam paham maka dia dikasih tersdid min ni'mati nah, kalau misalnya orang awam yang belum belajar ilmu-ilmu tajwid misalnya dikasih bacaan ini pasti dia tanpa dengung min ni'mati gitu ya min ni'matin nah, maka dikasih tanda tersdid ciri-cirinya gampang sebelumnya diawali non-sukun atau tanwin berarti dia ilgham bi gunah nah, tuh karena dia masuk dan didengungkan maka ditulislah tersdid disitu ini ilgham bi gunah kalau gunah sejak awal memang hurufnya seperti itu yah sabu anna sejak awal seperti itu sudah bertajdid tuh yang non-tajdid gitu ya kita lanjutkan ke bacaan yang mim tajdid walau anna abidum ma'abattum sebelahnya wa'amma man khafat mawazinuh yang sebelah sini adalah ilgham bi gunah yang sebelah sini adalah gunah ciri-cirinya gampang ya kalau yang sebelumnya adalah non-sukun kalau yang ini ada tanwin nih lomah tain dun ya ketemu sama mim dia masuk dan didengungkan awalnya adalah abidun ma'abattum supaya orang awam tidak salah membaca makanya dikasih tanda tersdid disitu karena ilgham bi gunah adalah masuk dan didengungkan abidun ma'abattum beda sama yang ini wa'amma sebelumnya kan tidak ada non-sukun atau tanwin sebelumnya diawali dengan alif maka dia gunah mim tajdidnya gunah nah sejak awal sudah bertajdid nah kira-kira simpelnya begitu perbedaan antara hukum bacaan gunah dengan ilgham bi gunah sampai jumpa teman-teman di video berikutnya